kalau tidak, aku akan datang mengambil kaki dianmu dari tempatnya saudara, perhatikan baik-baik kita sebagai para pelayan Tuhan di tempat ini tidak cukup hanya rajin, tekun mau menderita karena nama itu bagus, semua bagus tetapi saya beritahu, semua itu kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula saudara melakukan itu tidak dalam kondisi kasih yang semula Tuhan akan berkata kepada kita betapa dalamnya engkau telah jatuh bertobat bertobat kembali, kembali seperti dulu yang kau lakukan saudara dikasih Tuhan mungkin ada yang tanya meskipun kita sudah pelayan Tuhan pasti tandanya jangan kasih mula-mula itu tandanya dimulai dengan mulai ogah-ogahan untuk bacaan kita berdoa berdoa nyembah Tuhan masuk dalam saat peduh mulai acu-acu terhadap firman hati-hati hati-hati saudara ini yang satu buat saya itu satu pergumunan Tuhan ini juga buat saya juga buat saya buat saya pribadi saya harus jaga api kasih ini harus dijaga saudara tahu saya akhir-akhir ini harus saya perhatikan sesing begitu mulai saya mengajak saudara menyembah karena itu memang tugas saya untuk membawa umatku ke Tuhan itu tugas saya masuk dalam hadirannya itu engkau itu waktu awal saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan seorang hamba Tuhan yang bernama Seng dari Belanda dia berdubuan untuk saya aku menetapkan engkau menjadi alatku untuk membawa umatku masuk dalam hadiratku itu pelayanan saya dan itu saya tahu setiap kali saya saya ajak saya ajak seorang angkat tangan taruh tangan di dada biar merasakan kasih Tuhan saya tahu itu apa supaya sudah kembali kepada kasih yang mula-mula saya percaya selamat menikmati